Intro Inilah kedatangan orang utan bernama Astuti, berjenis kelamin betina dengan usia sekira 2 tahun. Astuti baru saja tiba di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan pada selasa malam setelah sebelumnya terbang dari Bandara Sam Ratulangi Manado. Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara Ashari Masiki mengatakan orang utan Astuti merupakan ungkapan kasus perdagangan gelap hewan dilindungi dari Polres Boalemo Gorontalo bersama Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Utara. Orang utan Astuti dikirim ke Makassar melalui jalur laut dan dari Makassar akan dikirim ke Manado yang rencananya akan dibawa ke Filipina. Namun saat dalam perjalanan darat dari Makassar ke Manado, Polisi dan Balai KSDA lebih dulu menangkap pelaku pembawa Astuti. Astuti ini awalnya hasil penyelundupan, yang hasil kerjasama kita bersama Polres Boalemo. Setelah pendalaman oleh teman-teman Polres dan kami, ternyata memang Astuti itu dibawa dari Kalimantan ya, melalui jalur laut ke Makassar, Makassar lewat darat ke Manado, tapi sudah dicegat. Rencananya mau dibawa ke Filipina, tapi sudah dicegat di Manado. Berdasarkan hasil uji lab di, uji genetik di Universitas Indonesia, ternyata memang genetiknya adalah orang utan garmatan. Sementara itu, setelah orang utan Astuti diserah terimakan dari Balai KSDA Solawesi Utara ke Balai KSDA Kalimantan Timur, orang utan Astuti akan menjalani serangkaian program rehabilitasi di Center for Orang Utan Protection atau COP di Kabupaten Berau. Jadi, orang utan Astuti, intinya bahwa Astuti ini akan kita sekolahkan dulu, kita rehabilitasi, sehingga Astuti bisa mampu untuk hidup di alam. Jadi, keliarannya yang akan kita tumbuhkan di sana. Setelah misalkan keliarannya sudah tumbuh, bisa mencari makan sendiri, maka akan kita lepasliarkan pada kantong-kantong habitat orang utan yang kita miliki untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Salah satunya, Taman Nasional Kutai, kemudian KPH Gamai di daerah Mahakamulu dan Kuba. Setelah menjalani sejumlah program rehabilitasi, orang utan Astuti akan dilepasliarkan di kantong-kantong orang utan di Kalimantan Timur, seperti di Mahakamulu, Kutai Barat, dan Kutai Timur. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainyus, melaporkan.